Intro Oke guys, berjumpa lagi bersama aku di news channel Pebri Del N Kali ini saya akan menampilkan tradisi unik yang masih melegenda di Indonesia Indonesia dikenal dengan kaya dan dengan adat istiadatnya masing-masing masyarakat adat memiliki tradisi unik semuanya tampak menarik hingga ada yang terasa mengerikan menurut barang pusat statistik ada sekitar 100 suku asli yang ada di Indonesia berikut beberapa tradisi yang unik yang tetap eksis hingga saat ini yang pertama yaitu Omed-Omedan di Bali Omed-Omedan menjadi tradisi pemuda banjar, kaca, desa pakraman sesetan dan pansar dalam menyambut pengantin tahun baru cakap acara ini sudah dilakukan sejak abad ke-18 Masehi Omed-Omedan bukan tradisi ciuman seperti yang terlihat di media sosial melainkan saling tarik menarik tradisi ini hanya boleh dilakukan anggota baru masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah bagi yang sedang berhalangan dilarang untuk ikut serta Omed-Omedan melibatkan sekat teruni atau pemuda-pemuda yang berumur 17 hingga 20 tahun dan belum menikah Rosi Omed-Omedan dimulai dengan persembahan bersama untuk memohon keselamatan usai sembahyang peserta dibagi dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa dua kelompok setelah seorang pesesepuh memberikan abak-abak saling berhadapan dan tarik menarik satu sama lain peserta upacara ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya cara Omed-Omedan ini adalah tertarik menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita dan disirami air upacara ini dilakukan hingga jam 17.00 waktu setempat selanjutnya yaitu yang kedua kebuk-kebuan di Manjuwangi, Jawa Timur munculnya upacara kebuk-kebuan dikutip dari berbagai sumber tradisi kebuk-kebuan diakini bermula dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di desa Alas Malang belum diketahui pasti apa penyakit yang menyerang warga desa penyakit misterius itu membuat sejumlah warga mengalami kelaparan bahkan dan meninggal dunia seorang sesepu desa bernama Mbah Kanti pergi ke bukit untuk melakukan semedi memohon petunjuk dan kesembuhan terkait dengan permasalahan yang menimpa warga di desanya dari aktivitas semedi itulah Mbah Kanti mendapatkan wangsit supaya desa Alas Malang melakukan ritual adat selamatan desa wangsit itu lebih spesifik mengarahkan supaya selamatan desa digelar dengan ritual kebuk-kebuan dan mengagung-agungkan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan wangsit yang diperoleh Mbah Kanti itu kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga desa ajaib setelah penyelenggaraan ritual adat itu penyakit yang sempat menyerang warga tiba-tiba hilang begitu juga dengan hama yang menyerang tanaman warga disawa sejak peristiwa itu upacara ritual bersih desa kebuk-kebuan selalu digelar setiap tahun masyarakat desa Alas Malang percaya bahwa ritual inilah yang selama ini melindungi mereka dari ancaman penyakit manusia dan tanaman tradisi yang ketiga yaitu tatung di Singkawang asal usul tatung cap gome sejarahnya di Kalimantan Barat bagi orang Tionghoa perayaan cap gome 2001 dilesanakan pada hari ini Jumat 26 Februari 2001 perayaan ini dilakukan 15 hari setelah imblek atau tahun baru Cina yang sudah yang sudah digelar pada 12 Februari 2001 lalu biasanya nyaris setiap perayaan cap gome di Singkawang Kalimantan Barat selalu disertai dengan pawai tatung pagelaran yang dilakukan setiap tahun sekali ini bahkan mampu menarik diusatawan baik domestik maupun mancanegara namun pada cap gome 2001 pemkot Singkawang memastikan tidak ada pawai tatung mengingatkan sekarang sedang masa pandemi COVID-19 sebagaimana tertuang dalam buku 70 tradisi unik suku bangsa Indonesia Haryani Nasukson disebutkan tradisi tatung berasal dari Singkawang yang dilakukan dan menjelang perayaan cap gome traisi tatung ini berawal dari kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada abad keempat mayoritas dari mereka ini berasal dari suku Haka atau kek dari Tiongkok Selatan yang merantau ke pulang Kalimantan Borneo waktu itu Sultan Sambas memperkerjakan mereka di tambang emas Montodero dan mereka mendiami sebuah perkampungan di Kalimantan Barat selama bertahun-tahun suatu ketika warga setepat terkena wabah penyakit menurut percayaan warga wabah itu berasal dari toh jahat roh jahat maka daripada itu mereka pun melakukan ritual tolak bala ini adalah cikal bakal dari tradisi tatung ritual tolak bala ini dalam bahasa Hakka disebut tachiau tujuan utama dari tatung ini adalah membersihkan roh jahat dari segala kesialan di kota syarat rahasia dan ciri-ciri orang bisa tatung dalam bahasa Hakka tatung berarti orang yang dimasuki roh leluhur atau dewa-dewa roh itu dipanggil dengan mantra tertentu untuk merasuki tubuh seseorang tradisi tatung sangat unik menyeramkan dan menjadi pawai terbesar di dunia sehingga mampu menarik minat para turis orang yang sudah dirasuki ini akan menunjukkan benda tajam ke tubuhnya biasanya dengan besi paku kawat pedang pisau dan benda tajam lainnya namun demikian untuk menjadi tatung tidaklah boleh dilakukan oleh sembarangan orang karena pada umumnya diwariskan secara turun menurun sebelum menjadi tatung mereka harus berpuasa tidak boleh memakan daging dan minimal satu minggu di sisi lain para calon atung juga harus kan untuk melempar kayu apabila kayu dilempar memunculkan dua sisi yang sama secara berhutan maka mereka boleh menjadi tatung Oke itulah acara tatung selanjutnya kita berlalik ke acara tradisional berikutnya baiklah yang selanjutnya yang keempat yaitu acara bakar tongkang di bagian si api-api bakar tongkang tradisi ingin Tionghoa untuk memulai kehidupan baru belum banyak diketahui orang ternyata Riau memiliki satu festival tahunan yang sudah ada sejak dahulu kalah bernama festival bakar tongkang yuk cek selanjutnya video kami ini selalu ada cara untuk melestarikan warisan nenek moyang di Indonesia salah satunya berasal dari etnis Tionghoa bagian si api-api Riau yang selalu melestarikan warisan nenek moyang dengan menggelar upacara bakar tongkang setiap tahunnya bakar tongkang yang harus dikenal dalam bahasa Hokkien sebagai gokek caplak adalah upacara tahun yang selalu digelar di bagian si api-api oleh masyarakat etnis Tionghoa sejak 134 tahun silam sesuai dengan nama upacara ini akan ada sebuah replika tongkang yang digambarkan sebagai kapal kayu tradisional Tiongkok yang dikerakan dengan bantuan layar yang benar-benar akan dibakar sampai habis dalam upacara ini sahabat kemudian upacara ini berhasil diabadikan hingga akhirnya terpilih sebagai juara pertama lho penasaran dengan upacara bakar tongkang ini yuk kita simak sejarah dibalik upacara bakar tongkang bermula pada tahun 1820 sekelompok inis Tionghoa melakukan pelayaran dari provinsi pujian ke negeri seberang dengan menggunakan kapal kayu untuk mencari kehidupan yang lebih baik pelayaran panjang ini akhirnya mendapatkan titik terang setelah mereka mendapati ada cahaya dari kejauhan cahaya tersebut berhasil menuntun mereka hingga sampai ke daratan daratan tersebut ternyata adalah pesisir bagian si api setelah sampai di dataran kelompok tersebut lalu membakar kapal yang mereka tumpangi sebagai simbol bahwa mereka siap untuk menjalani kehidupan di tempat yang baru yang mereka sebut sebagai Hong Kong Pan Andalas ini meski sempat dilarang penyelenggaraannya di Indonesia namun sejak era Presiden Gustur larangan penyelenggaraan dicabut alhasil kini sahabat kembali bisa menikmati upacara ini resmi digelar setiap tahunnya dan selanjutnya acara tradisi unik yang kelima yaitu pasola di Nusa Tenggara Timur pasola di Nusa Tenggara Timur berkembang terus menjadi sebuah tradisi turun-temurun bagi masyarakat kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda pasola digelar dalam menyambut masa tanam zaman dahulu mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat acara berlangsung hal ini menjadi pertanda lebih baik bagi hasil pertanian hingga kini mereka tetap bertarung saat pasola guna menjaga tradisi leluhur selanjutnya yaitu tradisi keenam Rambo Solo di Tanah Toraja Sulawesi Selatan Tanah Toraja memang punya banyak tradisi untuk apalagi yang berhubungan dengan kematian bagi mereka Rambo Solo menjadi ritual yang harus dilakukan pada saat ada yang meninggal kalau tidak dilakukan mereka percaya arwahnya akan memberikan kemalangan kepada orang yang ditinggalkan sebelum di ritual dimulai orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan minuman rokok siri atau lainnya biasanya Rambo Solo akan diadakan pada Juli dan Agustus dan selanjutnya acara unik yang ketujuh yaitu titi di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat suku Mentawai punya tradisi menato tubuhnya yang disebut titi menato tubuh disana tidak semudah seperti kebanyakan di kota besar persiapan membutuhkan waktu berbulan-bulan mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin dukun adat selanjutnya tuan rumah harus mengadakan pesta dengan menyembelih babi dan ayam motif tatunya juga tak sembarangan karena fungsinya sebagai identitas dan jati diri suku Mentawai mereka melakukannya secara tradisional dengan cara menusuk dengan jarum bertangkai kayu jarumnya terbuat dari tulang hewan atau kayu karai yang diruncingkan dan selanjutnya acara tradisi unik yang yang selanjutnya yaitu acara trusunik ke-8 sebab banten jawa Barat tak jauh dari kota modern suku Baduai dalam tetap menjaga tradisi sebagai berjalan kaki tanpa kendaraan bahkan setiap tahunnya mereka punya tradisi seba tradisi berjalan kaki dari rangkas bitung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi pada 4 sampai 6 Mei lalu seba dilakukan dengan bertemu beberapa kepala daerah di setiap pertemuan pemangku adat akan menyampaikan pesan-pesan penting itulah 10 tradisi unik yang ada di Indonesia yang harus kita ketahui jangan lupa mengenal tradisi adat masing-masing daerah ketika kamu liburan kesana ya Selamat Hari Masyarakat Adat seluruhnya dan jangan lupa untuk like and subscribe di video kami ini ya saksikan video tayangan-tayangan unik dan fantastik di video-video berikutnya Oke sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa